Pemirsa Pedagang Pasar Baru Jati Asi dan Pasar Kerangan Bekasi, Jawa Barat menyampaikan keluh kesahnya kepada calon Presiden Republik Indonesia No. 3, Ganjar Pranowo. Dalam kampanyenya yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo, hari Tandu Sudibio ini, Ganjar memberikan solusi bagi para pedagang pasar yang penjualannya semakin menurun. Kinerja bisnis retail tengah lesu di tengah persaingan bisnis online dan adanya disrupsi teknologi digital, yaitu toko online atau online shop. Kondisi ini membuat para pedagang kecil dan pelaku UMKM mengaku merugi dan memiliki penghasilan yang menurun. Keluhan-keluhan tersebut disampaikan para pedagang kepada calon Presiden No. 3, Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tandu Sudibio, saat mengunjungi Pasar Baru Jatiasi dan Pasar Kerangan Bekasi, Jumbo Barat. Pelatihan, tapi yang kedua, betul yang disampaikan, pemerintah segera mengatur agar kemudian pasar tradisional tidak mati dan kemudian yang jualan-jualan juga sama-sama bisa berkolaborasi. Maka dengan cara itu, semua bisa mendapatkan untung. Jadi tantangan pemerintah adalah bagaimana bisa mengimbangi pertumbuhan belanja online tapi retail tidak mati, tidak slow down begitu. Kasian juga, mereka pedagang-pedagang kecil. Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran, dua-dua bisa tumbuh. Online, belanja online jalan, tumbuh. Tapi UMKM kecil-kecil, retail kecil-kecil juga tumbuh. Ganjar berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para pedagang pasar dengan memberikan pembinaan, pelatihan, dan mengatur kebijakan yang memihak dan tepat sasaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Megalat Dupaki, Satrio, Ainews melaporkan.